Menaklukan kota sihir jilid enam. Hihihi, anjing-anjing mancu, kalian berada di tempat terang, sedangkan kami di tempat gelap. Kami bisa melihat kalian sejelas-jelasnya, sebaliknya kalian masih merabah-rabah tentang kami, meskipun kalian berhasil menyelundupkan dua ekor anjing mancu ke dalam organisasi kami. Hihihi. Tanda petik. Malam itu Xiaohoktu berusaha tidur pulas, tanpa menghiraukan suara anak perempuannya yang meraung-raung di ruang bawah tanah tempat penyekapannya. Anak perempuannya yang gila sebagai petumbal ilmunya, makin lama makin parah. Kadang Xiaohoktu pilu juga memikir anak perempuannya yang tanpa masa depan itu, tetapi setiap kali dalam hatinya muncul suara yang memperingatkan bahwa keadaan anak perempuannya itulah imbalan untuk segala yang sudah didapatkan Xiaohoktu selama ini. Ilmu-ilmu, ketenaran dan nama baik sebagai tabib yang berhati mulia. Dan kekuasaan. Sebagai ketua peklian HWE cabang lemkoan itu bukankah sesuatu yang nikmat juga? Memegang mati hidupnya sekian banyak orang? Meskipun kedudukan itu harus disembunyikan karena peklian HWE adalah organisasi terlarang oleh undang-undang kerajaan mancu. Esoknya Xiaohoktu bangun dalam keadaan agak segar sudah bertahun-tahun ia tidak pernah benar-benar merasakan tidur dan bangun pagi yang benar-benar menyegarkan, cuma agak segar dan itu sudah terhitung baik. Kemudian dengan perasaan setengah disiplin setengah ketakutan, ia menuju ke ruang pemujaan untuk memuja Dewa Api, kebiasaannya setiap pagi sebelum Fajar menyingsing. Ketika melangkah masuk ke ruang pemujaan yang selama 24 jam sehari selalu berbau depa itu, dengan patung ahusta berukiran gaya persia di tengah-tengah ruangan, Xiaohoktu sudah bersikap menunduk ketakutan, tak berani menengadah. Ia lalu berlutut, dan mulai berdoa. Ketika ia mengangkat sepasang tangan ke atas sambil menengadah sebagai bagian dari upacara pribadinya, laksengaja ia melihat ke arah patung dari batu giyok itu. Ia melihat ada semacam garis sitam yang samar dari pundak kanan patung itu, memanjang berkelok-kelok sampai ke bagian ulu hati. Xiaohoktu agak heran, tetapi ia belum berani menghentikan sembahyangnya. Ia selesaikan dulu kewajibannya, kemudian barulah bangkit dari berlututnya dan memeriksa dengan cermat patung pujaannya itu. Dan setelah ia melihat pasti apa sebenarnya garis sitam itu, kagetnya bukan kepalang, sebab itulah retakan. Artinya patung batu kemala hijau yang bukan cuma amat mahal harganya tetapi juga dipercayainya amat bertuah itu, terancam akan terbelah jadi dua bagian. Xiaohoktu lalu mulai mencari sebabnya, kenapa patung itu sampai bisa retak? Apakah pernah jatuh? Ia teliti sekitarnya, juga tubuh patung itu, ternyata tidak ada tanda-tanda bekas jatuh atau benturan sekecil apapun. Tadinya Xiaohoktu hampir saja memarahi pembantunya, karena disangkanya pembantunya yang telah bertindak ceroboh ketika membersihkan tempat itu. Tetapi anggapan seperti itu sebenarnya kurang masuk akal. Tidak gampang patung batu giyok seukuran manusia itu dirobohkan biarpun didorong oleh dua atau tiga orang, apalagi kalau hanya disenggol oleh pembantunya yang bertubuh kurus itu. Jadi, dipikir bolak-balik bagaimanapun juga, penyebab retaknya patung itu tetaplah suatu pertanyaan tak terjawab. Sebagai orang yang terbiasa mengkait-kaitkan hal-hal ganjil dengan pemikiran-pemikiran gaib, akhirnya Xiaohoktu juga mulai mengkait-kaitkan retak arca itu dengan dugaan-dugaan apa yang akan terjadi? Kalau arca yang dianggap dewa pelindung orang-orang peklian HWE di seluruh lemkoan itu mengalami nasib demikian, alamat apa yang bakal menimpa peklian HWE cabang lemkoan? Yang terang bukan alamat baik. Tak terasa Xiaohoktu gentar. Ruang pemujaan pribadi itu letaknya tepat di atas ruang tempat menyekap anak perempuan Xiaohoktu yang gila. Gadis itu namanya Xiaohi yang BWE. Ketika Xiaohoktu tengah hendak beranjak meninggalkan ruang itu, terdengar suara yang berubah-ubah, lepaskan aku dari sini. Kami akan terbakar hangus di sini. Api yang sejati itu sedang membakar kami dan semakin dekati. Suara itu bukan suara seorang gadis, tetapi suara laki-laki, bahkan beberapa laki-laki. Xiaohoktu tidak heran lagi. Bahkan kadang-kadang dari mulut puterinya itu keluar suara anak-anak, suara nenek-nenek, bahkan bermacam binatang. Suara asli puterinya sendiri malahan tidak pernah atau jarang terdengar. Sudah lama Xiaohoktu tidak menengok keadaan puterinya, bukan karena tidak sayang lagi, tetapi karena tidak tega saja. Puterinya itu sudah tidak mau lagi menggunakan pakaian, sekujur tubuhnya dilumuri kotorannya sendiri. Maka hanya pelayanlah yang disuruh mengurusinya, disertai pesan sungguh-sungguh agar tidak menceritakannya kepada orang luar. Kini, sementara Xiaohoktu melangkah pergi, terdengar gemerincing rantai yang diguncang-guncangkan dan teriakan bermacam-macam suara berganti-ganti namun keluar dari satu mulut, Biarkan kami semua pergi. Biarkan kami pergi. Kami tidak mau jadi abu. Xiaohoktu agak heran juga. Yang dipujanya adalah dewa api dan siluman-siluman yang masuk ke tubuh puterinya adalah penguasa-penguasa api. Nernun sungguh heran bahwa penguasa-penguasa api itu ketakutan, takut dihanguskan api yang sejati. Apinya api. Xiaohoktu tertegun sejenak, ia cuma mengibaskan kepalanya kuat-kuat seolah mengusir semua pikiran yang meresahkan, dan terus melangkah meninggalkan ruangan itu. Toko obatnya harus buka seperti biasa pagi itu, dan pasien-pasien yang mengandalkan nama besar Tabib Xiaohoktu sebentar lagi bakal berdatangan. Perkara arca yang retak dan teriakan aneh anak perempuannya, untuk sementara dikesampingkan dulu. Ternyata, beberapa saat setelah toko obatnya buka, Xiaohoktu dikunjungi kenalan barunya. Seorang lelaki setengah baya bertubuh tegap dan bermata tajam, yang bicaranya berlogat Provinsi Hopak, seorang yang mengaku bernama Angkin Leong, mengaku sebagai saudagar hasil bumi yang sedang berkelana sampai jauh ke wilayah selatan ini untuk mencari kemungkinan perluasan usaha, dan orang itu juga menginap di sebuah lasmen kelas menengah yang letaknya di seberang toko obat itu. Namun Xiaohoktu sebagai seorang tokoh sebuah organisasi rahasia yang harus selalu bertindak amat hati-hati agar bisa bertahan hidup, sejak semula tidak mempercayai omongan si saudagar hasil bumi Angkin Leong ini meskipun kalau berhadapan dengan orangnya sendiri Xiaohoktu akan pura-pura percaya. Dan semalam melalui metu ketiga yang dititipkan kepada Pang Huibeng, si semili rangin, Xiaohoktu bisa melihat si saudagar hasil bumi ini ternyata ikut berada di kuburan Tua Portugis itu, dengan demikian Xiaohoktu pun merasa pasti bahwa si kenalan baru ini tak lain tak bukan juga seorang agen kerajaan menyamar, alias musuh. Tetapi ketika berhadapan dengan orangnya di toko obatnya, Xiaohoktu tetap menunjukkan sikap ramahnya, sambil tertawa-tawa ia menyambut si kenalan baru ini, selamat pagi, cuanang, nyenyakkah tidur cuan semalam? Angkin Leong yang sebenarnya adalah Hohtong Peng, menjawab tak kalah ramahnya, selamat pagi, Tabib Xiaoh. Terima kasih. Aku sehat-sehat saja, dan semalam tidur nyenyak, malahan bermimpi dapat untung besar. Tabib Xiaoh ikut tertawa, dasar cuanang ini pedagang, tidur pun mimpinya mimpi untung besar. Tetapi cuan sudah datang ke toko obatku, ada yang bisa aku bantu? Ya, memang. Aku sehat, tetapi kedua pegawai yang bersamaku itu aneh ya tertimpa penyakit yang bersamaan, mungkin mereka kurang tahan akan hawa yang hangat di wilayah selatan ini. Oh, mereka jatuh sakit? Hohtong Peng menganggup mantap, sebenarnya ia sedang mencarikan obat buat Kuitek Lem dan Lo Lem Hong, namun diakukan buat kedua agen kerajaan yang bersamanya itu, yang di depannya Xiaohok Tu diaku sebagai pegawainya. Kemudian Oh, Hohtong Peng menceritakan kepada Tabib di depannya itu tentang gejala-gejala yang dialami Kuitek Lem dan Lo Lem Hong, ditutup dengan pertanyaan, nah, penyakit macam itu, apa obatnya, Tabib? Xiaohok Tu berwajah serius ketika mendengarkan setiap keterangan Oh, Hohtong Peng, namun sebenarnya tertawa dalam hati. Ia hafal gejala-gejala penyakit macam itu. Itulah tanda-tanda orang yang mengikuti upacara penerimaan anggota baru Peklian HWE di Kota Bunga Persik, namun mencoba bertahan untuk tidak kerasukan semangat Peklian HWE yang hendak dimasukkan melalui topeng yang dibagikan kepada setiap anggota baru. Kalau si anggota baru terbuka dan rela dirasuki semangat Peklian HWE maka tak ada masalah. Masalah justru timbul kalau ada orang yang mengikuti semua upacara Peklian HWE namun tidak membiarkan dirinya dikuasai semangat Peklian HWE melainkan mencoba bertahan dengan kepribadiannya sendiri. Orang macam itu akan mendapat kesulitan, mula-mula kecil, dan kalau terus bertahan maka kesulitannya akan makin besar. Awalnya hanya pusing-pusing dan mimpi-mimpi buruk yang berulang-ulang, tetapi lama-lama bisa mengakibatkan kegilaan. Pihak Peklian HWE tidak ingin kemasukan anggota yang tidak mau bersungguh-sungguh mengabdi secara total kepada keyakinan dan tujuan Peklian HWE. Sekarang, dengan mendengar dari mulut toh tongpeng, si Ohok Tu dapat memastikan bahwa organisasinya sudah kesusupan setidaknya dua orang anggota palsu yang adalah agen-agen Manchu. Ia jadi ingin tahu pasti siapa mereka dan di mana tinggal mereka di kota Lemkoan ini, meskipun yang seorang sudah dikenalinya melalui metu ketiga sebagai si pemuda baju biru yang menumpang di rumahnya NIO in HWE. Maka dia pun menjawab Oh tongpeng, mudah, cuanang, aku ini bukan tabib mahasakti yang bisa menentukan penyakit dan obatnya hanya dengan mendengar keterangan gejala-gejalanya. Aku harus menemui sendiri orang-orangmu yang sakit itu dan memeriksanya sendiri. Sebaliknya Oh tongpeng justru ingin menyembunyikan Kuitek Lem dan Lo Lem Hang yang dalam tugas penyamaran. Maka ia jawab sambil tertawa, mana berani kami merepotkan tabib? Aku pikir, obat penenang syaraf sudah cukup buat kedua pegawai ku itu. Kalau tabib punya. Sebenarnya kita tidak boleh terlalu gegabah menentukan suatu penyakit hanya dengan mendengar perkataan orang yang tidak mengalami penyakitnya sendiri. Tetapi kalau Kuonang begitu yakin dengan penyakit pegawai-pegawai tuan, ya semogalah memang penyakitnya seringan yang tuan perkirakan. Apakah tuan sabar menunggu saya meramu obat untuk pegawai-pegawai tuan? Biar aku tunggu. Sementara Oh tongpeng dipersilakan duduk di sebuah ruang tamu kecil yang letaknya tepat di sebelah toko obat, maka si Yauhok tu menghilang ke kamar tempatnya ia biasa meramu obat. Di ruang tamu, Oh tongpeng duduk sendirian, disugui secangkir teh. Sesuai kebiasaannya sebagai seorang agen rahasia yang harus waspada senantiasa, Oh tongpeng mencoba mengamat-amati ruang tamu itu, mencoba mencari ciri-ciri peklian HWE kalau ada. Pertama ia melirik ke arah meja sembah yang kecil di pojok. Ia melihat posisi tokoh-tokoh yang dipuja di meja sembah yang itu normal saja. Keluarga ini agaknya ingin menunjukkan kalau mereka memuja tiga tokoh pahlawan dalam legenda Semkok, yaitu Lopi, Ko An Kong dan Tio Hui. Maka gambar tiga orang itulah yang dipasang di meja sembah yang Oh tongpeng pernah dibekali pengetahuan, bahwa rumah seorang anggota peklian kau di utara atau peklian HWE di selatan ada ciri khasnya, pada meja pemujaan keluarganya. Kalau normalnya tiga tokoh Semkok itu disusun dengan Lopi si saudara angka tertua ditaruh di tengah, maka di rumah orang-orang teratai putih biasanya yang ditaruh di tengah adalah Ko An Kong. Itulah sebabnya yang paling dulu dilihat Oh tongpeng adalah meja pemujaan keluarga. Dan dilihatnya patung kecil Lopi ditaruh di tengah, diapit patung-patung kecil Ko An Kong dan Tio Hui. Normal. Oh tongpeng coba mengamat-amati hiasan-hiasan rumah lainnya, dan ia pun tidak curiga lagi. Tidak ada tanda-tanda peklian HWE di ruangan ini. Malahan dekat pintu yang menembus ke ruang yang lebih dalam, dihiasi dengan sajak berpasangan yang terkenal, hasil karya Kaisar Hong Hai, kakek dari Kaisar Kian Leong yang bertahta sekarang. Mana mungkin rumah seorang peklian HWE memasang sajak berpasangan hasil karya seorang Kaisar Manchu, sedang kaum teratai putih dikenal amat membenci dinasti Manchu, bahkan bercita-cita menumbangkannya? Untuk sementara Oh tongpeng berkesimpulan kalau Tabib Siau itu warga masyarakat biasa yang tidak bersangkut paut dengan organisasi terlarang itu. Karena itulah, dengan tenteram dan tanpa curiga, Oh tongpeng menikmati teh yang disuguhkan. Agak lama ia menunggu, sampai Tabib Siau muncul di ruang tamu sambil menjinjing dua buah bungkusan kertas yang disatukan dengan seutas tali pandan. Diserahkannya kepada Oh tongpeng sambil berkata ramah, inilah, cuanang ramuan ini mudah-mudahan bisa meringankan penyakit kedua pegawai mu, bahkan menyembuhkannya sama sekali. Oh tongpeng menerimanya, dan ketika ia mengeluarkan kantong uangnya sambil menanyakan harga obatnya, Tabib Siau buru-buru menggoyang tangannya sambil berkata, yang ini cuma-cuma, cuanang tidak apa-apa. Kebetulan bahan-bahannya juga bisa didapat cuma-cuma di kebun obatku, jadi tidak ada harganya. Tetapi jerih payah Tabib. Tanda petik. Jerih payah apa? Aku ini jadi Tabib dan buka toko obat bukan menomersatukan keuntungan, tetapi demi menolong sesama semampuku. Simpanlah uangmu, cuanang. Melihat Tabib ini begitu mulia hatinya, oh tongpeng tidak enak kalau terus memaksa untuk membayar. Maka sambil mengucapkan terima kasih, ia lalu berpamitan sekalian. Dalam hati oh tongpeng merasa tidak enak juga, batinnya, keterlaluan aku ini. Orang begitu baik kepada aku, begitu tulus, aku sudah membohonginya dengan nama palsu dan alasan palsu. Tetapi apa boleh buat, demi tugas? Sementara si Yauho Chu mengantar kepergian Angkin Leong sambil tertawa dingin dalam hatinya, Hem, anjing mancu, kedua anjing kecilmu itu adalah orang-orang yang menyusup ke pihakku namun. Mencoba menolak tubuhnya didiami dewa-dewa kami, makanya menemui masalah-masalah berat. Dengan obat ramuanku, anjing-anjing mancu itu akan segera tidur pulas, dan begitu bangun lagi mereka akan sepenuhnya dalam kendali para tentara langit kami, takkan ada perlawanan lagi. Sementara itu, oh tongpeng tiba di penginapannya yang diseberang toko obat, dan langsung memanggil kedua perwira bawahannya ke kamarnya. Ia sodorkan bungkusan-bungkusan obat itu masing-masing satu kepada kedua bawahannya, kau bawa ini kepada kuitek lem dan suruh dia meminumnya. Dan kau lakukan tugas yang sama, tetapi untuk lo lem hong. Kedua bawahannya itu langsung hendak beranjak, tetapi langkah mereka terhenti oleh suara oh tongpeng, tunggu. Ada apa, kakak oh? Kalian pergi lewat pintu belakang, kenapa? Jangan sampai kalian dia dilihat oleh tabib siow di tokonya di seberang jalan, sebab kalian berdualah yang kukatakan sakit dan kumintakan obat. Baiklah, kakak oh. Kedua orang itu pun berlalu. Sore itu, kuitek lem sedang bermain main dengan kedua orang anak NIO in HWE, bermain main dengan bola yang terbuat dari rotan. Meski dalam beberapa malam kuitek lem kurang tidur sehingga wajahnya agak kuyu, lebih cepat tua, tubuhnya kurus dan kondisi badannya melorot, Namun dengan bermain sepak raga bersama anak-anak NIO in HWE, ia berharap badannya bisa lebih segar sedikit. Lebih dari itu ia berharap malam nanti tubuhnya akan cukup kelelahan sehingga bisa tidur pulas. Tidak lagi diganggu mimpi-mimpi yang seram. Ia bermain main di halaman samping rumah NIO in HWE yang berumput hijau, sebuah rumah bergaya belas teran Cina-Eropa, meniru rumah-rumah di Makau yang sudah lama dipengaruhi kebudayaan Portugis. Rumah itu dikelilingi tembok yang tinggi, sehingga selama bermain main itu kuitek lem tidak bisa melihat apa yang terjadi di jalanan. Dua anak-anak dan satu orang dewasa itu bermain main dengan asik, berleleran keringat, memburu bola rotan yang ditendang kian kemari. Kadang-kadang sambil berteriak senang dan tertawa berderai-derai. Ternyata kuitek lem juga menikmati suasana itu sebagai pengendor urat syarafnya. Kuitek lem kembali jadi seperti anak kecil, larut dalam suasana itu. Ia bahkan tidak mempedulikan kehadiran wanita berwajah seram dan berpakaian serbah hitam yang menjadi pengasuh anak-anak NIO in HWE itu. Mungkin juga tugasnya rangkap dua, bukan cuma mengasuh anak-anak, melainkan juga mengawasi kuitek lem, tetapi kuitek lem tidak peduli. Kuitek lem sedemikian asik, sampai kupingnya menangkap suara ketukan berirama dari bambu yang biasa di bawah tukang pangsit, dari sebelah luar tembok. Ia tahu rekannya sesama agen kerajaan mencoba menghubunginya. Meskipun demikian, ia tidak serta-merta meninggalkan permainan lalu menuju keluar, mau tidak mau ia harus menjaga tindak tanduknya agar tidak menimbulkan kecurigaan si enang pengasuh. Kuitek lem masih bermain bola untuk beberapa saat, sampai kemudian dengan sebuah gerakan seolah-olah tidak sengaja, ia menendang bola kelewat tinggi sehingga melalui tembok dan jatuh di luar. Hal itu memang terjadi berulang kali setiap kali permainan, dan kuitek lem berharap si enang pengasuh takkan curiga. Kedua anak NIO in HWE kontan berteriak-teriak jengkel sambil banting-banting kaki segala, sementara kuitek lem pura-pura garuk-garuk kepala. Paman kui lagi-lagi menendang terlalu keras bolanya. Sudah empat kali dengan yang ini paman harus memungut bolanya. Kuitek lem tak langsung menuruti permintaan anak itu, ia pura-pura sangat tenggan, bahkan berkata, Anak-anak, hari sudah sore, bagaimana kalau besok saja kita teruskan permainan? Kedua anak NIO in HWE terus mendesak, akhirnya dengan berlagak terpaksa dia pun melompati tembok halaman yang tingginya 2 meter itu. Soal ilmu silat, kuitek lem memang tidak lagi merahasiakannya. Bukankah kepada NIO in HWE mengaku sebagai buronan yang telah berani mencuri 5.000 pucuk bedil pesanan pemerintah mancu? Tentu tidak masuk akal kalau buronan sehebat itu tidak bisa silat sama sekali. Tiba di luar tembok, kuitek lem berharap akan melihat pang huibeng, rekannya yang suka menyamar sebagai tukang pangsit itu. Ternyata kali ini tidak, yang menunggunya di luar tembok adalah rekannya yang selalu bersama-sama dengan Oh Tongteng. Rekannya itu juga tidak membawa pikulan pangsit, tetapi hanya membawa bambu ketokanya saja. Kuitek lem melihat jalanan cukup sepi, sehingga ia mendekat dengan berani dan berkata lirih, ada apa? Si tukang pangsit yang hanya membawa ketokan bambunya saja itu mengeluarkan sebungkus ramuan obat dari balik bajunya, disodorkan kepada kuitek lem sambil berkata, aku disuruh kakak Oh untuk menyerahkan ramuan ini kepadamu. Dimasak dengan air, lalu diminum, mungkin penyakit susah tidurmu akan sedikit tertolong. Tangan kuitek lem terlulur menerima bungkusan itu, namun ia tidak menjadi besar hati mendengar perkataan rekannya itu. Penyakit susah tidurnya bukanlah penyakit biasa, kuitek lem percaya bahwa penyakit itu sudah melibatkan liku-liku kekuatan GED. Buktinya Loh Lam Hang juga mengalami hal yang sama. Beberapa malam berturut-turut mimpi didatangi ribuan makhluk yang wajahnya mirip wajah topeng yang mereka terima sebagai semacam tanda anggota peklian HWE. Tidak mungkin keadaan macam itu diatasi dengan obat. Tiba di luar tembok, kuitek lem berharap akan melibat panghwibeng, rekannya yang suka menyamar sebagai tukang pangsit itu, biasa. Toh untuk melegakan maksud baik oh tongpeng, kuitek lem terima juga bungkusan itu, sambil berkata, Sampaikan kepada kakak oh, aku mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada pesan lain lagi. Pesan kakak oh, agar kau bertahan sekuat tenaga menghadapi pengaruh gaip peklian HWE yang ingin mencengkeram dan merasukimu. Tentu saja. Kalau aku tidak bertahan, saat ini mungkin aku sudah memperoleh malam-malam yang nikmat dengan tidur yang nyenyak. Tetapi sudah menjadi orang peklian HWE seutuhnya, luar dalam. Di luar dugaan kita bahwa tugas penyusupan ini akan begini berat, ya? Sudahlah. Mundur pun tak mungkin lagi. Tolong titip salam hormatku saja buat kakak oh. Si tukang pangsit gadungan itu mengangguk-angguk dan menghilang di ujung jalan. Sementara kuitek lem cepat-cepat mengantongi bungkusan obat itu, kemudian mengambil bola rotan itu di rerumputan dan melompat kembali ke halaman samping rumah NIO in HWE dengan melewati atas tembok. Jalanan begitu sepi, tak terlihat seorang pun. Tetapi kuitek lem dan rekannya tidak menyadari bahwa gerak-gerik mereka diawasi dari jarak belasan langkah oleh seseorang yang nongkrong di dahan pohon, dibalik rimbunya di daunan. Orang itu adalah NIO in HWE sendiri. Melihat semuanya tadi, NIO in HWE merasa dadanya panas, merasa selama ini dibohongi dan diremahkan oleh kuitek lem, dianggap sebagai orang tolol yang hendak diperalat. Untunglah, sebelumnya NIO in HWE sudah bertemu dengan ketua cabang peklian HWE untuk lem koan, yaitu Xiao Ho Tu, sehingga ia tidak langsung bertindak kepada kuitek lem. Pikir NIO in HWE, ternyata benar apa yang dikatakan kakak Xiao Xiang ini di toko obatnya, bahwa kuitek lem adalah anjing mancu yang menyusup. Tadi aku kurang percaya, tetapi sekarang melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, dia berbicara dengan tukang pangsit yang tidak membawa pikulan pangsit, rasanya aku harus percaya omongan kakak Xiao, dan mulai lebih ketat mengawasinya. Meski mulai percaya, namun NIO in HWE tidak segera bertindak, teringat pesan Xiao Ho Tu, agar lebih dulu pura-pura belum curiga, dengan tujuan lebih dulu memancing apa tujuan sebenarnya dari para agen-agen kerajaan yang berkeluyuran di lem koan itu. Kata NIO in HWE dalam hatinya, Hmm, anjing-anjing mancu itu mengira kami tolol dan tidak tahu gerak-gerik mereka, padahal merekalah yang tolol, merekalah yang lebih dulu kami ketahui gerak-geriknya. Hi, rasanya aku tidak sabar lagi melihat mereka meratapi ketololan mereka sendiri. Tetapi aku harus sabar agar tidak mengacaukan rencana kakak Xiao. Menurut kakak Xiao, ia sudah memberi obat pelemah syaraf kepada kedua anjing mancu yang menyusup ini, dan agaknya bungkusan yang diberikan oleh si tukang pangsit gandungan kepada kuitek lem tadi. Hmm, mengingat rapinya persiapan di pihaknya sendiri, kemarahan NIO in HWE jadi banyak berkurang. Ia pun keluar dari persembunyiannya, dan menyelingap masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, kuitek lem sendiri, tanpa menyadari kalau gerak-geriknya sudah diawasi NIO in HWE, masih terus bermain bola rotan dengan anak-anak NIO in HWE, sampai matahari belum tenggelam. Permainan barulah berhenti, ketika pengasuh anak-anak yang berwajah seram itu menyuruh anak-anak asuhannya untuk berhenti bermain-main dan mandi. Agaknya anak-anak NIO in HWE sendiri pun gentar kepada pengasuh itu. Kuitek lem sendiri segera membersihkan badan, mengganti pakaian, ikut makan malam bersama keluarga cuan rumah seperti biasanya, dan NIO in HWE masih tetap bersikap amat ramah. Selesai makan malam, kuitek lem sebenarnya mengeluh dalam hati, ia selalu ketakutan menjelang saat-saat orang tidur. Itulah saat-saat ia akan segera bergulat dengan sakit kepalanya, mimpi-mimpi buruknya yang berulang kali, dengan kantuk yang hebat tetapi tak terlampiaskan. Suatu siksaan dari dalam tubuhnya sendiri yang begitu hebat. Tetapi ia jadi agak tenang mengingat bungkusan titipan dari oh tong pengelalui pang huibeng tadi. Katanya, obat ini akan meringankan penderitaannya. Tetapi kuitek lem tidak segera menyeduhnya, ia menunggu sampai rumah itu jadi sepi, nanti kalau sudah sepi barulah ia akan menyelingap ke dapur dan menyeduh ramuan itu. Sambil menunggu rumah itu jadi sepi, kuitek lem coba membunuh waktu dengan membaca baka di ruangannya. Namun selama ini ada kejadian yang cukup istimewa, yang berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Ketika tengah membaca baka, kantuk yang hebat tiba-tiba menyerang kuitek lem. Kuitek lem mencoba bertahan, ia tidak mau tidur, atau lebih tepatnya takut tidur, takut didatangi mimpi-mimpi menakutkan itu. Itulah sebabnya ia bertahan untuk jangan tidur dulu. Alam tidur alias alam mimpi seolah jadi berubah jadi dunia asing yang menakutkan, sehingga ia takut memasukannya. Tetapi pelupuk matanya terasa makin berat saja, betapapun ia mencoba bertahan, akhirnya ia tidur dengan wajah menelungkup di meja, menindih kitab yang sedang dibacanya. Dan masuklah ia ke dalam alam yang ditakutinya itu. Mimpi seperti yang kemarin dan kemarinnya pun datang lagi. Makhluk yang wajahnya seperti wajah topeng kayu pemberian NIO in HWE, muncul dari kegelapan dan menyerangnya, bahkan jumlahnya bertambah-tambah sehingga kuitek lem kewalahan. Kalau sudah mimpi seperti ini, biasanya kuitek lem akan geragapan bangun dengan punggung berkeringat dingin, jantung berdebar-debar dan kepala berdenyut-denyut sakit, dan sulit untuk melanjutkan tidurnya, kadang-kadang sampai fajar menyingsing. Tetapi kali ini lain kesudahannya. Masih dalam mimpi, selagi kuitek lem hampir dikeroyok mampus oleh makhluk-makhluk aneh itu, tiba-tiba ada ribuan titik-titik cahaya di kegelapan, seperti ribuan kunang-kunang, makin lama makin dekat. Cahaya itu membesar, sampai terlihat wujudnya sebagai ribuan orang-orang berjubah putih yang langkahnya bagaikan terbang, masing-masing memegang pedang yang bernyala-nyala. Makhluk-makhluk berwajah topeng kelihatan beringas dan marah menghadapi makhluk-makhluk bercahaya yang baru datang itu, namun makhluk-makhluk bercahaya yang baru datang itu hanya mengambil posisi mengepung. Kuitek lem ingin berteriak, menyuruh makhluk-makhluk bercahaya itu segera menolongnya, sebab ia sendiri sudah megap-megap hampir tak bisa bernafas di bawah tekanan hebat makhluk-makhluk berwajah topeng. Tetapi Kuitek lem tak bisa berteriak. Ia hanya bisa membuka lebar-lebar mulutnya, namun tak ada suara yang keluar. Rahangnya kaku, tenggorokannya serasa tercekik. Dan dilihatnya makhluk-makhluk bercahaya itu masih saja berdiam diri di tempatnya masing-masing. Saat itu Kuitek lem melihat di kejauhan ada padang rumput menghijau, dan nampak dua orang berjalan santai di padang hijau itu. Anehnya, meski jaraknya jauh, Kuitek lem bisa mengenali salah seorang dari mereka adalah Li Uyok, yang pernah didatanginya di kota Lokyang. Li Uyok, keponakan dari pendekar besar sebun Beng namun tidak bisa bermain silat setengah jurus pun, bahkan membenci ilmu silat, tak terkecuali yang berdalih demi kesehatan sekalipun. Li Uyok yang calon menantu gubernur di Holem namun sikapnya sehari-hari tetap rendah hati dan mau bergaul dengan orang-orang rendahan. Li Uyok yang mengecewakan Kuitek lem sehingga Kuitek lem batal mengajaknya dalam operasi agen-agen kerajaan di Lemkaan ini. Sewaktu General Wan Lui menyuruh Kuitek lem mampir ke Lokyang dan mengajak Li Uyok, Kuitek lem sudah membayangkan orang yang bernama Li Uyok itu pastilah seorang jagoan silat yang hebat, otaknya penuh akal musliat, sehingga cukup berharga untuk diikutkan dalam operasi berbahaya itu. Tak terduga orangnya tidak bisa silat sama sekali, bohong sedikit pun tidak mau bahkan meskipun bohong demi kebaikan pun, sehingga Kuitek lem langsung menilainya tidak memenuhi syarat untuk diikut sertakan dalam gerakan. Itu. Ya, Li Uyok yang itulah yang sekarang dilihat dalam mimpi Kuitek lem. Sedang lelaki yang bernama Li Uyok itu terlalu menyilaukan buat metu Kuitek lem. Yang tertangkap oleh matanya hanyalah sesosok bayang-bayang kabur di tengah-tengah sinar yang sejuta kail cahaya matahari, namun Li Uyok dapat berdekatan dengan orang itu dengan leluasa nampaknya. Kuitek lem melihat si manusia cahaya itu berbicara kepada Li Uyok sambil menunjuk ke arah makhluk-makhluk berwajah topeng, tidak terdengar apa yang dibicarakannya, hanya kelihatan Li Uyok menggelengkan kepala dengan wajah enggan. Si manusia cahaya masih berbicara lagi, kelihatan Li Uyok sekarang bersuka cita sambil mengangguk-angguk. Tiba-tiba si manusia cahaya seolah-olah lenyap masuk ke dalam diri Li Uyok, dan Li Uyok sendiri mengalami perubahan total dalam penampilannya. Wajahnya bercahaya. Entah dari mana, tiba-tiba saja ada pakaian perang yang berkilau-kilauan melekat di tubuhnya. Topi besi, baju besi, pedang dan sebagainya. Lalu ada lagi seekor kuda yang tubuhnya menyala, Li Uyok melompat ke atas kuda itu dan berderat maju ke arah makhluk-makhluk berwajah topeng itu. Ia kelihatannya seperti meneriakan sesuatu ke arah. Makhluk-makhluk bersinar lainnya. Dan makhluk-makhluk bersinar yang tadinya hanya diam saja melihat kuitek lem di kerubut makhluk-makhluk berwajah topeng, kini serempak bergerak menyerbu makhluk-makhluk berwajah topeng. Terjadi perang hebat antara dua jenis makhluk yang agaknya sama-sama hanya berada di alam angan-angan, tidak di alam kasar ini. Li Uyok sendiri dengan kudanya yang menyala ikut menerjang makhluk-makhluk berwajah topeng. Seperti dalam cerita Dongeng saja, kuitek lem melihat dari mulut Li Uyok bisa keluar pedang-pedang terbang yang menyala dan panah-panah yang menyala pula, memporak-porandakan makhluk-makhluk berwajah topeng. Makhluk-makhluk alam mimpi yang sudah bermalam-malam membuat kuitek lem tidak bisa tidur dan kepala sakit itu, sekarang lari lintang pukang dan tidak kembali lagi. Kuitek lem menjadi tenteram kembali, dan dapat tidur dengan pulas tanpa terbangun lagi. Ia mengalami semuanya itu hanya dalam mimpi. Namun ternyata ada pula orang lain yang juga mendapat pengalaman lain dari malam-malam sebelumnya. Itulah si perempuan berwajah seram pengasuh anak-anak NIO in HWE. Setiap malam, sejak kuitek lem mulai bertarung dengan mimpi-mimpi buruknya, perempuan ini sebetulnya punya peranan. Setiap malam ia membaca mantra di kamarnya, di bagian belakang rumah besar itu, sambil berulang kali menuding-menuding ke arah kamar kuitek lem yang berseberangan halaman kebun bunga dan kolam besar teratai dengan kamarnya sendiri. Semua itu dilakukan dalam kegelapan, tanpa cahaya sedikitpun, di kamar ia, sebab ia memang sahabat kental kegelapan itu sendiri. Beberapa malam berturut-turut ia menyerang alam bawah sadar kuitek lem dengan kekuatan setannya, dan setiap kali ia dengan sukacita merasakan serangannya sampai kesasaran, dan keesokan harinya akan dilihatnya kuitek lem keluar dari kamarnya dalam keadaan lesu karena amat kurang tidur namun tidak berani tidur. Kondisi mental sasarannya itu makin lama makin melorot, dan kondisi fisiknya pun terpengaruh pula. Sore ini, sesuai dengan perintah NIO in HWE, Serangan gaibnya dilipat duakan kekuatannya, karena kata NIO in HWE sudah dapat dipastikan bahwa kuitek lem adalah metu-metu mancu. Ia harus digiring ke dalam kondisi mental sedemikian rupa sampai meminum ramuan pelemah syaraf dari siowok tu dikiranya sebagai jalan pertolongan. Begitu kuitek lem meminumnya, maka, ia akan sepenuhnya jatuh di bawah kendali peklian HWE, ia akan jadi seperti boneka yang tidak lagi punya tujuan hidup sendiri, melainkan hanya menjalankan tujuan-tujuan peklian HWE. Begitulah si pengasuh anak-anak NIO in HWE yang sebenarnya adalah seorang dukun peklian HWE menjalankan perintah NIO in HWE. Malam itu ia menyerang kuitek lem dengan kekuatan dua kali lipat. Bahkan malam itu ia berpuasa untuk memperkuat serangannya. Namun di tengah-tengah guma mantranya, tiba-tiba jantungnya berdasir hebat. Sesuatu yang di dalam dirinya, kepekaan seorang dukun, memeritakan bahwa serangan malam ini terhambat dan bahkan gagal total. Si dukun perempuan mulai berkeringat, gentar membayangkan akibat kegagalannya, kekuatan-kekuatan tak terlihat yang diakirim kesasarannya akan berbalik kepada pengirimnya sendiri dengan penuh kemarahan dan kekecewaan karena gagal, dan si pengirim sendiri akan mengalami bencana yang mengerikan. Karena tidak ingin gagal dan celaka, dukun itu mempergencar mantranya, berusaha menembus penghalang yang menghalang-halangi pengirim serangannya. Bahkan ia sampai menguraikan rambutnya, dan membaca mantra sambil menari dalam kegelapan. Tetapi serangannya menabrak tembok tak terlihat, dan ia jatuh terlentang di lantai. Beberapa saat ia merasa lumpuh, jiwanya diceka merasa ketakutan luar biasa. Selama ini ia mengabdi kepada kekuatan dari dunia yang gelap, majikan yang kejam, yang mencabik-cabik setiap hambanya tanpa ampun apabila gagal. Rasa takut memberinya kekuatan untuk memaksakan tubuhnya bangkit, biarpun dengan susah payah. Lalu ia keluar dari biliknya, ia hendak melihat ada apa di kamar kuitek lem yang menyebabkan serangannya. Malam itu membentur tembok tak terlihat meskipun kekuatannya sudah dilipat duakan. Tertatih-tatih ia melangkah, mengitari tepi kolam teratai kemudian melangkah di jalan setapak di tengah-tengah kebun bunga, mendekati kamar kuitek lem. Ia heran melihat jendela kamar kuitek lem tetap gelap, tanda orangnya tetap tidur, dan juga sunyi senyap tanpa suara apa-apa. Ia ingin tahu lebih dekat, dan sebelum ia menyentuh pintu itu, tiba-tiba suatu perasaan gentar yang amat dasyat tercurah ke atas jiwanya. Gentar oleh apa, ia sendiri tidak tahu, sebab ia tidak melihat apa-apa yang menakutkan, bahkan menurut Matthew Jasmine-nya, tidak kelihatan sesuatu pun yang ganjil di kamar kuitek lem maupun di sekitarnya. Tetapi rasa gentar itu menyerbu jiwanya begitu saja, menghentikan langkahnya. Si Dukun heran sendiri. Ia sudah biasa bermain-main dengan berbagai jenis makhluk gaib mulai dari tingkatan rendah yang disebut serdadu langit sampai ke tingkat jenderal langit, dan ia tidak takut seandainya harus bertemu muka dengan kenalan-kenalannya itu. Tetapi rasa gentar yang sekarang, yang tidak ia ketahui sebab musababnya, benar-benar mengherankannya. Akhirnya ia menjauhi kamar kuitek lem dengan terbirik-birik, hampir saja kakinya tersandung pot bunga. Ia langsung mengetuk pintu kamar tidur NIO in HWE. KK NIO. KK NIO. Meskipun ia hanya berkedudukan sebagai pengasuh anak-anak NIO in HWE di rumah itu, namun sebagai sesama anggota peklian HWE yang sudah menjadi saudara-saudara lewat serangkaian upacara, sebuatan KK adalah untuk anggota yang pangkatnya lebih tinggi meskipun umurnya barangkali lebih muda. Larut malam seperti itu, tentu saja NIO in HWE sudah tidur pulas, namun telinganya yang tajam. Mendengar ketukan dan panggilan si pengasuh anak-anaknya itu, sehingga NIO in HWE dengan terkejut melompat bangun dan menyambar senjatanya yang tidak pernah jauh dari tempat tidurnya, yaitu sepasang golok liu yap tu, yang kanan panjang dan yang kiri pendek. Siapa? Aku Ang BWE cu, kakak NIO sambil tergesa-gesa memakai jubahnya dan memakai sepatunya, sambil tetap menjinjing sepasang goloknya di satu tangan, NIO in HWE mendekat ke pintu dan membukanya. Ada apa? Dengan suara ditahan-tahan agar tidak membangunkan istrinya, NIO in HWE, si dukun perempuan Ang BWE cu menceritakan pengalamannya, wajahnya tegang. Di matanya terpancar ketakutan yang luar biasa, ketakutan karena membayangkan kemungkinan buruk serangan gaib yang berbalik ke pengirimnya sendiri. NIO in HWE jadi ikut tegang mendengar laporan Ang BWE cu. Ang BWE cu adalah salah satu dari beberapa dukun andalan peklian HWE cabang Lemkoan, seorang yang dianggap dengan mudah bisa mengubah berbagai keadaan hanya dengan membakar kertas jimat dan membaca mantra. Kini kalau sampai Ang BWE cu mengalami kesulitan, pasti kesulitannya bukan main-main. Aku takut, kakak NIO, suara Ang BWE cu bergetar menutup ceritanya. Seandainya Kui teg lem melihatnya saat itu, pasti akan pangling, lah tidak lagi kelihatan seram dengan tatapan matanya yang sembunyi-sembunyi mengawasi Kui teg lem dan anak-anak NIO in HWE, namun sekarang adalah seorang perempuan biasa yang ketakutan. Benar-benar ketakutan, NIO in HWE pun terpengaruh. Tahu apa yang menyebabkan Ang BWE cu takut. Sementara NIO in HWE masih berdiri termangu sambil berpikir-pikir, Ang BWE cu sudah berlutut, menangis sambil memegangi ujung jubah NIO in HWE. Tolonglah aku. Kakak NIO, kalau tidak, aku, aku bisa. Tanda petik. NIO in HWE menarik nafas, ia tahu benar resikonya menolong dukun yang sedang terancam oleh kirimannya sendiri yang sedang membalik itu. Si penolong sendiri bisa ikut termakan. Aku bisa berbuat apa? Adakan upacara malam ini, memohon Dewa Cahaya Ahusta turun tangan sendiri beserta seluruh bala tentaranya. Itulah upacara yang tidak dapat diselenggarakan begitu saja. Syaratnya harus lengkap, antara lain korban manusia yang dipotong-potong, sebab yang bakal diundang adalah sesembahan tertinggi kaum teratai putih. Persediaan untuk upacara itu saja butuh waktu. Malam ini akan ku cari korbannya, di jalanan pasti masih ada gelandangan yang berkeliaran. Orang-orang tanpa keluarga itu kalau cuma hilang satu saja pasti takkan ada yang memperhatikan. Oleh desakan Ang BWE Cu, akhirnya NIO INHWE menyetujuinya. Malam itu, di ruang pemujaan di bawah tanah, upacara menurut agama teratai putih pun dilaksanakan, dengan korban manusia. Anehnya, Kuitek Lem yang menjadi sasaran santet gabungan antara NIO INHWE dan Ang BWE Cu itu, tenang-tenang saja, Kuitek Lem tidur pulas sampai fajar menyingsing. Begitu pulasnya, sehingga, ketika akhirnya ia bangun, adalah karena ia mendengar jerit tangis keluarga NIO INHWE. Bahkan ia mendengar pintu kamarnya digedor-gedor oleh kedua anak NIO INHWE yang memanggil-manggil sambil menangis, Paman Kui. Paman Kui. Kuitek Lem melompat bangun dan melihat jendela kamarnya sudah terang-benderang tersorot matahari pagi. Sejenak ia heran. Sudah belasan malam ia tidak dapat tidur pulas, selalu diganggu mimpi buruk yang itu-itu saja, sehinggalah mendambakan tidur pulas melebih mendambakan seperti intan berlian. Pagi ini ia bangun dan detik itu barulah ia menyadari bahwa semalam tidurnya betul-betul puas. Ia heran sendiri, ia ingat mimpinya. Tetapi tidak ada kesempatan untuk memikirkan hal itu lebih lanjut, sebab pintu kamarnya terus digedor-gedor. Tergesa-gesa ia bangkit dan langsung ke pintu. Semalam Kuitek Lem memang tidak tidur di pembaringan, melainkan duduk di bangku dengan kepala ditaruh di meja dan berbantahkan lengan-lengannya sendiri. Begitu pintu dibuka, kedua anak N.I.O.N.H.W.E. sama-sama menubruk kepelukan Kuitek Lem sambil menangis. Kedua anak itu, seorang anak perempuan. Berusia 15 tahun dan adik lelakinya yang 8 tahun, langsung saja membasai baju di bagian dada Kuitek Lem dengan air matu dan ingus mereka. Biarpun akal Kuitek Lem sepenuhnya tetap sadar bahwa N.I.O.N.H.W.E. ada di pihak musuh, namun peranan Kuitek Lem ternyata bersikap lain kepada kedua anak N.I.O.N.H.W.E. Setiap hari Kuitek Lem bermain-main dan bercanda dengan kedua anak itu, sehingga terjalin hubungan batin, seolah-olah kedua anak itu benar-benar keponakan-keponakannya sendiri. Maka menyaksikan betapa pilu tangis anak-anak itu dipelukannya, hati Kuitek Lem tergetar juga. Ia peluk kepala anak-anak itu, ia usap-usap rambut mereka, kemudian setelah getaran hatinya meredah, ia bertanya, ada apa ini? Anak lelaki N.I.O.N.H.W.E. yang menjawab parau disela-sela seduh sedannya, ayah, dan Bibi Ang, di, dibunuh orang. Kuitek Lem terkesiap. Angan-angannya langsung melayang kepada orang-orang Tianti H.I.O.N.H.W.E., Serikat Langit Bumi. Mungkin orang-orang Tianti H.I.O.N.H.W.E. membalas dendam karena orang-orang mereka terbunuh di tepian sungai, beberapa hari yang lalu. Baik peklian H.I.O.N.H.W.E. maupun Tianti H.I.O.N.H.W.E. dan juga banyak serikat-serikat rahasia yang lain, sama-sama memusuhi pemerintah mancu, namun meskipun punya musuh yang sama, mereka sendiri tidak pernah akur karena berabut rejeki mereka di tepi sungai, pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota. Saling bunuh antara mereka sudah bukan hal aneh, dan Kuitek Lem sebagai agen kerajaan cukup hafal tindakan macam ini. Di mana mereka sekarang tanyanya? Kedua anak N.I.O.N.H.W.E. itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung menarik tangan Kuitek Lem ke suatu tempat di rumah itu. Belasan hari diam di situ, Kuitek Lem sudah hafal seluruh sudutnya, namun kali ini ia dibawa masuk ke suatu bagian rumah yang belum pernah dilihatnya sama sekali, bahkan diduga-duga dalam pikiran pun belum pernah. Ia dibawa ke sebuah ruangan, ruangan buku, yang Kuitek Lem juga pernah memasukinya untuk ngobrol dengan N.I.O.N.H.W.E. Namun kini dilihatnya sebuah rak buku tergeser ke samping, dan di belakangnya ternyata ada pintu yang biasanya tersembunyi. Kini tentu saja tidak tersembunyi lagi. Karena dilihatnya beberapa bujang keluarga N.I.O. keluar masuk dengan bebas, ada yang membawa bas koma air panas, minyak gosok, selimut dan lain-lain. Di belakang pintu rahasia itu ada undakan batu yang turun, menuju ke suatu ruangan bawah tanah. Sambil melangkah menuruni undakan itu, Kuitek Lem membatin, hampir setiap hari aku bermain-main dengan anak-anak di halaman berumput di samping rumah, tidak pernah terpikir olehku kalau di bawahnya ada ruangan rahasia. Melangkah masuk ruang bawah tanah itu, Tengkuk Kuitek Lem meremang. Agaknya itulah sebuah ruang pemujaan, namun bukan ruang pemujaan agama biasa, melainkan agama penyembah setan. Agama yang menganggap kekejaman dan kekerasan adalah bentuk pengabdian tertinggi. Itu yang terlihat dari lukisan-lukisan di dinding ruangan itu, dan juga patung yang dipuja di altar. Pastilah wajah patung itu adalah wajah setan dalam samaran wajah manisnya, tidak peduli pengikut-pecang ikutnya memujanya dengan sebutan dewa api atau dewa cahaya atau entah apa lagi. Di depan altar terlihat tiga sosok tubuh yang tergeletak, sudah ditutupi kain. Dan melihat cipratan. Darah di sekitar tubuh-tubuh itu, bahkan serpihan-serpihan daging dan kulit tanpa membuka penutupnya pun kuitek lem akan mudah menebak kalau mayat-mayat itu pasti tidak sekedar dibunuh, melainkan dihancurkan, dicabik-cabik. Yang mengherankan kuitek lem ada dua hal. Pertama, anak N.Y.O. In H.W. Eta dikatakan yang terbunuh itu ayah dan bibi Ang, artinya dua orang. Kenapa sekarang dilihatnya ada tiga mayat? Kedua, dugaan bahwa yang membunuh itu orang Tianti H.W. E agak buyar, agak kehilangan alasan, sebab selama ini agen kerajaan yang manapun juga belum pernah ada yang melaporkan orang-orang Tianti H.W. E melakukan kekejaman sehebat ini. Orang-orang Tianti H.W. E terlalu bangga dengan sebutan pendekar beradab yang menempel pada cap mereka. Saat itu, di ruangan itu penuh orang. Nyonya N.Y.O. juga berada di ruangan itu, namun kuitek lem takkan bisa bertanya kepadanya, sebab nyonya rumah yang ramah dan baik hati itu sedang tak sadarkan diri. Ia terduduk di sebuah kursi, kakinya diselonjorkan dengan diganjal bangkvi, tengkuknya digosok-gosok dengan minyak seorang bujang perempuan setengah tua. Beberapa pembantu rumah tangga lainnya hilir. Mudik namun kelihatan kebingungan, apa yang mereka lakukan tidak terarah. Semua bujang itu, bahkan istri N.Y.O. in H.W. E sendiri, baru tahu saat itu kalau di situ ada ruangan rahasia macam itu. Selama ini yang mengetahuinya memang hanya N.Y.O. in H.W. E sendiri dan Ang B.W. E. Chu, dua orang anggota peklian H.W. E terpercaya dan saling mempercayai. Kuitek lem menyerahkan kedua anak N.Y.O. in H.W. E kepada seorang bujang, menyuruh bujang itu membawanya keluar dari ruangan yang bersuasana tidak baik itu. Kemudian kepada seorang bujang lainnya, Kuitek lem bertanya, apa yang terjadi? Bujang yang ditanyai kebetulan cukup tenang menceritakan apa yang diketahuinya, pagi ini aku masuk ke ruangan buku untuk membersihkan, seperti biasanya. Tetapi kali ini ia heran melihat ada rak buku yang tergeser, dan pada tembok di belakang rak buku itu ada pintu tersembunyi. Ia masuk, dan terlihatlah olehnya apa yang ada di ruangan itu. Ia berteriak-teriak. Nyonya menuju kemari dan ikut melihatnya, lalu pingsan. Cuma itu, semalam di antara kalian tidak ada yang mendengar suara-suara yang ganjil. Semua kepala menggeleng. Sementara dalam hatinya Kuitek lem menyalahkan dirinya sendiri, tidak adil kalau aku menyuruh bujang-bujang yang tidak mengerti silat ini untuk mendengar sesuatu, sedangkan aku sendiri tidur demikian pulasnya sampai tidak mendengar apa-apa, meskipun aku disebut salah satu prajurit istana yang terbaik dari para pilihan. Mengingat akan tidurnya nyaknya semalam, kembali Kuitek lem heran sendiri, namun sekaligus juga muncul rasa lega. Ia sudah kembali mendapatkan kemampuan tidurnya, padahal tadinya ia sudah ketakutan akan jadi orang yang tidak bisa tidur. Sebab pernah didengarnya cerita ada orang yang seperti itu karena kerusakan pada syarafnya. Namun ia simpan dulu rasa leganya itu, rasanya kurang sopan memperlihatkan kegembiraan di tengah-tengah suasana duka cita. Dan karena selama ini menumpang di rumah itu, bahkan orang-orang di situ sudah mengenalnya sebagai saudara angkat NIO in HWA, lepas dari niat tersembunyi dari kedua saudara angkat itu, maka sekarang Kuitek lem coba mengatur bujang-bujang itu agar mereka tidak simpang siur. Ia atur pembagian tugas mereka. Ada yang disuruh segera memesan peti mati, tukang membal semayat, ada yang disuruh melapor ke pihak berwajib dan sebagainya. Dalam semua tindakannya itu, Toh Kuitek lem tidak lepas dari motif dasarnya, sebentar lagi mungkin orang-orang akan berdatangan mengucapkan belasungkawa, di antara mereka pastilah banyak tokoh-tokoh peklian HWA, meskipun tidak tampil terang-terangan melainkan menyamar sebagai tokoh-tokoh terhormat dalam masyarakat. Tetapi sebelum tamu-tamu berdatangan, dan nantinya Kuitek lem sebagai saudara angkat mau tidak mau harus menyambut mereka mewakili tuan rumah, Kuitek lem bermaksud meneliti ruangan pemujaan bawah tanah itu. Inilah kesempatan baik, siapa tahu ada ruang bawah tanah lainnya? Siapa tahu menemukan petunjuk tentang tempat penyimpanan 5.000 pucuk senjata atpi yang kabarnya dimiliki peklian HWA itu. Tetapi ia lebih dulu ingin mengetahui penyebab kematian NIO in HWA dan Ang BWE Chu, siapa tahu dengan melihat luka-lukanya bisa menentukan jenis senjata pembunuhnya, dan mungkin perbendaharaan ingatan Kuitek lem selama berkecimpung di kalangan sungai telaga bisa mengacu ke suatu petunjuk. Ia singkap dulu penutup mayat dari mayat yang paling dekat. Ternyata itulah mayat seorang lelaki yang tak dikenal oleh Kuitek lem. Seorang lelaki yang kalau dilihat tampangnya, dandanannya dan terutama daki tebal di kulitnya, agaknya adalah seorang gelandangan yang memang tidak sedikit jumlahnya di lem koan itu, terutama dekat germaga. Tubuh gelandangan itu tertelikung, kedua tangannya diikat di belakang, dan lehernya hampir putus oleh pisau yang tajam. Nampaknya tidak terbunuh dalam perkelahian, melainkan seperti ditangkap dulu baru dibunuh, mungkin sekali hendak dijadikan korban upacara kejam kaum teratai putih. Kuitek lem kurang terkesan oleh mayat pertama itu. Ia lalu mendekati mayat Ten Yeo In Hwe dan Ang Bwe Chu dan langsung membuka tutupnya. Begitu Kuitek lem melihatnya, seketika rasa mual naik dari perutnya, dan air kecut di mulutnya diludahkannya kuat-kuat. Mayat kedua orang itu sudah nyaris menjadi daging cincang yang benar-benar hancur, beberapa tulang putih mencuat. Mustahil Kuitek lem bisa mengenali jenis senjata apa yang mengenai tubuh-tubuh mereka. Mungkin akan lebih mendekati kenyataan kalau yang hendak ditebaknya bukan jenis senjata apa yang digunakan. Oleh si pembunuh melainkan binatang buas macam apa yang sudah menerkam dan mencabik-cabik mereka. Bahkan untuk menebak jenis binatangnya pun akan sulit. Kuitek lem, biar dengan rasa ngeri, sempal mengamati adanya bekas cakar raksasa yang merobek-robek wajah dan tubuh kedua korbannya itu. Ukuran cakar itu luar biasa besarnya, lebarnya hampir sama lebar dengan dada manusia dewasa. Kuitek lem sulit membayangkan, beruang di hutan yang paling besar pun tidak punya cakar sebesar itu. Binatangnya pastilah berukuran raksasa, entah binatang apa. Anehnya, selain bekas cakar di tubuh kedua korban itu, tidak ada jejak-jejak kaki binatang di seluruh ruangan itu. Kalau betul binatang, dari mana masuknya dan keluarnya? Apa juga melewati pintu rahasia di ruang buku? Atau di ruangan bawah tanah itu masih ada sambungannya dengan ruang lain tempat binatang itu, dalam angan-angan kuitek lem sendiri, yang dihubungkan sebuah lorong rahasia? Tetapi tidak ada jejak kaki makhluk yang dibayangkan kuitek lem itu. Kuitek lem jadi pusing sendiri. Sepanjang pengalamannya menyelidiki ratusan kasus, yang ini rasanya paling susah masuk akal. Ia cuma geleng-geleng kepala sambil membuang napas beberapa kali. Lalu ia mulai memberikan perhatiannya kepada altar pemujaan Dewa Api alias Dewa Cahaya yang dipertuhan oleh orang-orang teratai putih itu. Model altar tak berbeda dengan altar-altar umumnya di rumah tangga-rumah tangga lain. Bedanya, kalau di altar-altar lain biasanya ditaruh patung pujaan yang umum, yang ditaruh di sini adalah sebentuk Dewa Jahat berwajah ganas, bisa dibilang makhluk sepertiga manusia, sepertiga binatang dan sepertiga iblis. Pikir kuitek lem, aneh, makhluk mengerikan seperti ini kok dipuja-puja, bahkan lebih gila lagi, ditaati dengan mengorbankan apapun. Perhatian kuitek lem tiba-tiba tertuju kepada telapak tangan dari patung itu. Telapak tangan itu tidak berbentuk telapak tangan manusia, melainkan seperti telapak seekor naga, jari-jarinya pendek-pendek namun besar-besar dan berkuku tebal melengkung. Aneh, tiba-tiba saja melintas dalam pikiran kuitek lem, seandainya cakar ini yang merobek-robek tubuh NIO INHWE dan ANGBWE cu, rasanya baik ukurannya maupun daya hancurnya yang mengerikan itu klop. Namun cepat-cepat kuitek lem menggoyang-goyang kepalanya mengusir pikiran yang tidak masuk akal itu. Mana bisa patung batu itu hidup, lalu turun dari altarnya, lalu merobek-robek kedua pemujanya sendiri dan kemudian naik kembali ke singgah sananya di altar dan menjadi batu kembali? Tidak mungkin. Seaneh-anehnya berurusan dengan peklian HWE, yang seaneh ini takkan terjadi. Aku cuma berhayal. Toh ia tercengang juga ketika mengamat-amati pada cakar naga patung di altar itu ada bekas-bekas darah yang belum kering benar. Tetapi buru-buru kuitek lem membantahnya dalam pikiran sendiri, tidak mungkin. Barangkali NIO INHWE dalam upacara sesatnya mengoleskan darah ke tangan patung itu. Aku baru saja lolos dari nyaris sinting karena tidak bisa tidur dan mimpi-mimpi buruk itu, aku tidak akan menjebloskan diriku ke dalam kesintingan yang lain dengan menganggap patung ini bisa hidup dan membunuh orang. Tidak. Demikianlah, kuitek lem akhirnya cuma berputar-putar pada pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Ketika itulah seorang bujang masuk dan melapor kepada kuitek lem, Chuan Kui, ada tamu datang. Siapa? Kepala Keamanan Lem Koan, Chian Bu, Kapten, Bong Pengun, dan Hakim Kang Leong. Karena NIO INHWE sebagai situan rumah sudah mati, dan istrinya tak bisa berbuat apa-apa karena masih pingsan, apa-apa jadi dilaporkan kepada kuitek lem. Kuitek lem membenahi pakaiannya, pakaian yang agak kusut karena tadi begitu bangun tidur langsung ke Sinliya melangkah ke ruang depan. Ruang depan rumah NIO INHWE itu ditata dengan gaya setengah Cina setengah Eropa abad 18. Suatu yang lumrah di lem koan yang letaknya tidak jauh dari bandar antarbangsa Makau, sehingga terpengaruh gaya hidupnya. Waktu kuitek lem muncul di situ, para tamu bangkit. Yang berpakaian perwira, mudah ditebak adalah si kepala keamanan kota, Bong Pengun. Ia seorang lelaki tegap berusia 45 tahunan, berkulit muka kehitaman dengan berwok seperti sapu iju. Ia sendiri tidak membawa senjata. Namun membawa dua anak buah yang membawa senjata dan borgol, selembar papan tebal berantai bisa sekaligus untuk memborgol leher dan kedua tangan. Sedang si hakim juga langsung ketahuan dari jubahnya, meski kuitek lem pernah bertemu. Ia pun diiringi dua petugasnya. Kuitek lem saling memberi hormat dengan orang-orang itu, dan bertindak sebagai wakil tuan rumah mempersilahkan mereka duduk. Yang agak mengherankan kuitek lem adalah sikap hakim Kang Leong. Pemeriksaan belum dimulai, pertanyaan-pertanyaan belum disodorkan, tetapi hakim Kang Leong sudah menatapnya dengan sorot metu curiga, bahkan benci. Ada apa dengan orang ini, sehingga menatapku demikian rupa kuitek lem bertanya-tanya dalam hati, namun tetap mengekang diri. Bong pengun yang memulai pembicaraan dengan suaranya yang seperti logam digosok. Nah, tuan, kami datang karena sudah mendengar laporan tentang yang terjadi di tempat ini. Namun setelah berhadapan dengan tuan, rasanya kami perlu mengenal diri tuan lebih dulu. Kuitek lem sadar, dirinya sebagai orang baru di kota Lemkoan itu memang menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang setempat, apalagi dengan terjadinya peristiwa ngeri semalam. Ia menjawab pertanyaan bong pengun itu dengan tertib, sambil bersyukur dalam hati bahwa semalam ia tidur nyenyak sehingga kini bisa berpikir dengan jernih, nama kuitek lem, cuan bong. Asal Provinsi Hopak, sahut kuitek lem yang sadar sulit menyembunyikan logat utaranya. Sudah berapa lama berada di Lemkoan ini, dan selama ini tinggal di mana? Lebih kurang 10 hari, dan tinggal di rumah kakak Niyo ini. Dan serentetan pertanyaan lainnya yang kadang-kadang mengandung jebakan, tetapi sebagai seorang prajurit pasukan rahasia pilihan dari istana, kuitek lem dapat dengan licin menghindari jebakan-jebakan itu. Dalam tanya-jawab itu, beberapa kali Hakim Kang Leong ikut menimbrung, namun setiap kali kuitek lem merasakan betapa orang itu berusaha menuduhnya dan memojokannya. Bahkan dalam suatu perkataannya, Hakim Kang Leong semakin terang-terangan mengungkapkan kecurigaannya, kepada Bong Pengpun, Komandan Bong, orang ini kabur asal-usulnya, dan setiap keterangannya kepadamu juga tidak wajib harus kita percayai. Yang harus kita lihat adalah kenyataannya, bahwa ada orang asing di rumah kakak Niyo dan tahu-tahu kakak Niyo terbunuh. Dan harap dipertimbangkan pula, bahwa kakak Niyo mempunyai banyak harta yang bisa membuat tergilur siapapun. Kuitek Lem mendongkol mendengar kata-kata itu, seolah-olah dirinya sudah difonis. Tetapi ia diam, menunggu jawaban Bong Penghun. Bong Penghun berkata, Chuan Hakim, mau menangkap orang haruslah ada buktinya yang kuat, nyata, tidak asal menduga-duga saja. Chuan dikenal sebagai Hakim yang baik di kota Lemkan ini, harap tetap berpikir dengan adil. Ternyata biarpun Komandan Bong dan Hakim Kang datang bersamaan ke rumah itu, ternyata pikiran mereka tidak sejalan. Kata-kata Bong Penghun yang mengandung teguran itu memerahkan kuping Kang Leong. Selama ini memang Kang Leong dikenal sebagai Hakim yang baik dimati masyarakat Lemkoan. Namun sikapnya kali ini dalam perkara kematian NIO in Hwe, sikapnya yang seolah-olah langsung menganggap Kuitek Lem sebagai yang bersalah, memang di luar kebiasaannya. Tentu saja, baik Bong Penghun maupun Kuitek Lem tidak tahu kalau Kang Leong ini sebenarnya adalah tokoh dari organisasi terlarang peklian Hwe, bahkan merupakan salah satu dari perwira kipas putih untuk cabang Lemkoan. Saat itu hatinya diliputi kegusaran akan kematian rekannya dalam organisasi bawah tanah itu, NIO in Hwe, yang juga seorang perwira kipas putih. Sebelumnya, Hakim Kang Leong sudah dibisiki siowok tu bahwa pemuda berjubah biru yang menumpang di rumah NIO in Hwe dan mengaku bernama Kuitek Lem itu adalah seorang semilirangin alias agen kerajaan yang menyusup. Dengan demikian, Kang Leong memastikan bahwa NIO in Hwe dibunuh oleh si semilirangin Kuitek Lem ini. Sebagai perwira kipas putih yang sudah diberi keterangan oleh ketua cabangnya sendiri, Kang Leong pasti bahwa Kuitek Lem lah pembunuhnya, namun sebagai Hakim yang adil ia tidak bisa bertindak tanpa bukti-bukti yang kuat. Begitulah, Kang Leong jadi gelisah sendiri. Sementara itu, Bong Penghun langsung berkata kepada Kuitek Lem, Chuan Kui, bolahkah aku periksa tempat kejadiannya? Otak Kuitek Lem berputar dan ia langsung melihat sebuah kesempatan. Pikirnya, selama ini peklian Hwe di Lem Kuan berhasil menyelubungi kegiatannya dengan rapi, sehingga petugas-petugas kerajaan macam Bong Penghun ini barangkali tidak tahu kalau di bawah hidungnya berlangsung suatu kegiatan anti-pemerintah. Sekarang biar ku tunjukkan ruang pemujaan NIO in Hwe, barangkali bisa menggugah kewaspadaannya setelah tahu peklian Hwe benar-benar ada dan aktif di bawah tanah.